Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya sedang bersama Ananda Hajah Perca Lian Puri Ya jadi Mbak Perca hari ini sedang merayakan Tasyakuran Sini nak, sini Tasyakuran karena sedang mengandung 4 bulan Anaknya kembar Dan kita ingin tahu cerita-cerita Bagaimana ini bisa terjadi Bagaimana bisa terjadi Artinya gini kan udah lama sekali ya Udah lama sekali dari seumur berapa Udah tujuh tahun lewat Nah ceritain dong ke pembaca, ke netizen sekalian Tante boleh gak lepas dulu Dilepas ya, tante juga lepas ya Malum ya, bumil, engap Yang penting kan udah dijaga jarak Jadi sebetulnya tante itu udah dari akhir tahun lalu lah Menjelang akhir tahun lalu itu Okturan awwondo apa kayak gitu Dabung November itu danis itu udah mulai minta tiba-tiba gitu Yang gak pernah, selama ini gak pernah pengen punya adek dan perca dan suami juga tuh gak pernah kepikiran untuk menambah gitu tante Karena mungkin udah sibuk, sana sibuk, ini sibuk gitu kan Dan ngerasa, oh yaudah Alhamdulillah udah punya danis gitu Tapi ternyata Allah punya rencana lain gitu Rencana lain tuh menggerakkan hati perca dan suami tuh melalui danis gitu Gimana misalnya dalam perjalanan kayak pernah di kapal dari Jakarta ke Palembang Di kapal tuh sambil tiduran di paha gitu kan Terus bilang, Mami kapan perutnya Mami ada adek? Terus pernah juga di jalan waktu mau ke Danau Suji tuh Mami tahun berapa kira-kira danis punya adek? Pake nanya tahun berapa ya, tante buka juga ya sebentar ya Sampe netesin air mata lah pada saat itu kan Ya Allah gitu ternyata perca dan suami aja belum punya kepikiran itu Tapi danis umur 7 tahun udah berpikir ke situ gitu Jadi dari situ tuh udah akhirnya tergerak hati lah untuk program gitu kan Udah mulai makan-makanan yang sehat-sehat Terus sebelumnya gak sehat dong? Waktu ya sebelumnya kan asal comot lah ya Mana yang lapar gitu, mana yang dimakan gitu kan Maksudnya tuh udah melatih diri sendiri gitu Terus terakhir di pertengahan tahun 2021 Akhirnya kita memutuskan untuk program bener gitu Untuk program dan Alhamdulillah langsung dilancarkan oleh Oploh Sekali dijalankan program langsung jadi Jadi dan kembar Dan kembar Tau kembarnya dari mana? Sejak kapan? Umur berapa janinnya? Sejak umur 5 minggu, 4 minggu tuh udah tau Udah ketahuan ya? Udah ketahuan Tapi kemarin itu sebenarnya sempet shock ya Karena ada salah satunya itu kayak Yaudah lah kata dokter gak usah terlalu diharapin lah Yang mungkin udah ada jadi yang satu ya Jadi gituin Tapi kan terus berdoa gitu Minta ya Allah mudah-mudahan dua-duanya jadi Mudah lah Ternyata yang kecil itu nyusul Jadi besar gitu Dan kondisi dua-duanya Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah sehat Oke Iya dan kemarin USG pas 16 minggu itu udah Udah keliatan cewek dan cowoknya Dan yang mengharukan ya tadi itu kan Nah ini dia Ayo sini tadi dicari-cari Beneran Tadi dicari Tadi dicari Ada pak dokter kena marah kita Harus pake masker Selamat ya dokter koko Tadi lagi cerita-cerita kan Danis sampe nangis Waktu di kapal Seperti itu ya Mamanya yang nangis Oh mamanya yang nangis Maminya yang nangis Oh sorry maminya yang nangis Maminya yang nangis Kenapa nangisnya? Ya karena tadi Danis kepikiran Tapi maminya gak pernah kepikiran itu Jadi tersentuh hatinya Iya Papinya gimana? Hancur gitu Kok aku gak bisa memberikan dia adek gitu Oh gitu ya Aku gak kepikiran memberikan dia adek Kenapa dia harus duluan yang berpikir gitu Ingin gak dulu kita wawancara Masih sekitar 3 tahun lalu Mau tambah adek gak? Nanti dulu tante gitu kan ya Bilangnya ya Nah kemudian ini suaminya nih Iya kan Bapaknya danis Waktu kemudian Perca nangis Dan tergerak hati Bapaknya gimana nih? Rasanya gimana? Ya sampe Oh ya micnya sorry Sama tante kita memang Sudah ditunggu sih sebenarnya Momen kapan kita Karena kan kegiatan Kerja kan padat Saya juga padat juga kegiatannya Kita harus meluangkan waktu Akhirnya begitu Ada seperti clue petunjuk Begitu dari anak Ya sudah mau nih Kita harus meluangkan waktu Dan berkorban untuk Berusaha membeli Oke Kalau program itu Maksudnya program bayi tabung Atau gimana ya? Saya gak awam tuh Gitu ya? Iya Kemarin kan Kita udah berusaha Secara Alami Tapi dibarengi dengan kesibukan Entah apa gitu ya tante Pokoknya ya Sudah berusaha Tapi belum ada hasil aja Terus ya Mengingat waktu Atau apa Bismillah lah Kita coba untuk berusaha Dengan cara yang lain Dan ya Alhamdulillah Allah Ternyata memang Memberikan jalannya Bayi tabungnya ke Singapura Atau? Enggak Di Indonesia Di Indonesia aja ya Di Palembang atau di Jakarta? Di Jakarta Di Jakarta ya Jadi ternyata pas kita Ngejalanin itu juga kan Enggak Bukan berarti Semua kondisi wanita itu sama Gitu ya Misalnya telurnya itu Juga ada berapa Gitu kan Ternyata ya Dari yang Misalnya telurnya tadi Pas diambil tuh Tujuh Yang jadi cuma tiga Gitu Dan itu sekali jadi ya Belum dibilang ya Usahanya Iya iya sekali Alhamdulillahnya itu Kalau denger-denger cerita Dari pengalaman orang Gitu kan Ada yang Belum tentu jadi Gitu Jadi bersyukur bener Bersyukur banget ya Oke Pak dokter Aku nanya Saya bilang pak dokter nih Sebagai dokter SPOG kan Iya kan Sebagai dokter SPOG kan Kalau istri sendiri yang hamil Rasanya gimana Atau meriksanya Suaminya sendiri itu gimana ya Ini rada privat ya Pertanyaannya Tapi pada saran deh Ya Bisa periksanya ke dokter kandungan Dokter kandungan Untuk crosscheck ya Iya Kita lantar gue Memang Untuk perkenangan Sikron Yang ada Dan juga Kita putuskan Sekarang dokter yang sama Bisa disebut dokter siapa Dokter Nuswil Oh dokter Nuswil Ya oke Apalagi mau nambahin apa Dokternya kaget aja gitu Pas pertama kali Oh udah 7 tahun ya Tiba-tiba nonggo Rasanya kayak hamil pertama kali ya Secara batin Apa maksudnya kan Karena udah lama gak hamil Kan biasanya gitu Iya sih Tante kaget ya Kaget Kagetnya tuh karena kayak Sekarang baru 4 bulan tuh Udah sering sakit pinggang Gitu di belakang Terus pikir Apakah karena saya sudah tua Berbeda dengan 7 tahun yang lalu 7 tahun lalu umur 7 tahun yang lalu umur Umur 26 26 27 Sekarang Lalu 34 34 Masih usia subur Bapaknya umur berapa 37 37 Masih juga Jos itu Oke Sekarang anak kembar Terus tadi Kalau kita dengar Sambutan Pak Gupta Nama tuh udah mulai Di karang-karang tuh Nama udah mulai di karang-karang Dan Pak Gupta Lucu deh Berharap sekali ini Yang cowok nanti ya Mirip Mirip paguk Ini Titi katanya Sudah masuk 4 bulan Oh iya Kalau di Islam 4 bulan itu Mulai didiumkan nyawanya Di kesempatan ini Deru karnaeng Kalau Dias Daru Busang Dari tengah Kakeknya itu S Dias Vine Baby Ina Nanti masih boleh cari Mudah-mudahan Sekali ini mirip aku Kak Yanis Mirip Mirip Kak Yanis Mirip 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 Kak Yanis Dua tapi dominannya tentu adalah pada Koko dan Perca Udah kepikir belum? Kalau kayak Danis tuh Tante Akhirnya karena kita pengen kasih nama Terus Papa pengen kasih nama Jadi kan Dua namanya Kayak Titi Kayak Titi Pensel yang puri ada titik Danis tuh ada mandala Di akte Oh di akte ada mandala Jadi daripada ributon yaudah kita akomodir semua Jadi akhirnya kesepakatan Kesepakatan Yang penting namanya mengandung doa aja Mengandung doa Nah tadi yang bikin Apa namanya Yang mengdoakan datang Itu pasangan suami istri yang keren ini Ngaji loh Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Dan suara Titi ya Lantunannya tuh udah kayak koriah Waduh Amin Amin Alhamdulillah 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 Amin Alhamdulillah 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 Tapi sebenernya kalau boleh pilih Daripada depan orang ramai Mending sambutan deh Biar ngajinya di kamar aja Alhamdulillah Alhamdulillah Bukan ahlinya Bayi sehat Bayi sehat dari Allah semua Jadi kayak Ketika sudah dikasih Titipan lagi Di dalam perut ini tuh Bersyukurnya semakin nambah Bersyukur semakin nambah Kita semakin ingin dekat Dengan Allah lagi Jadi kayak hamil danis kemarin itu Alhamdulillah Sampai lima kali hatam Quran Wow Terus Jadi pengen juga Selama hamil ini Pengen sama nanti Sama kayak danis Alhamdulillah Bukannya kembar Jadinya sepuluh Oh sepuluh ya Amin amin Semoga sempat Semoga sempat Sekarang kemarin Udah sebelum Ramadan Udah hatam sekali Ini udah menjelang Setengah lagi Seolah Mudah-mudahan lah Tadi yang dibikin surat apa Tadi Al-Imran Al-Imran Oh nih keren banget deh Tiga lima Tiga enam Tiga lima Tiga enam Oke Bapaknya juga ngaji Doa Eh doa 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 ya Doanya tadi itu Yang mengandung Permohonan Supaya semuanya sehat Semuanya sehat Oke Sekarang nanti mau tanya ya Kalau Papa Papa itu kan Mungkin kayaknya lebih dekat aja Kalau Papa itu kan Boleh dibilang Apa ya Pandai memplot Ya Mencetak anak-anaknya Sedemikian rupa Titi Umur 21 tahun Udah jadi Anggota DPD Ya Sekarang karirnya Semakin moncer Kemudian Ya kan Menikah dengan Seorang dokter yang Katong Pelembang Alep 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 Ya Sopan Tabungannya banyak Kalau katanya Amin Nah Konsep dalam mendidik anak Tante Mutau Ini seperti apa? Yang danis ya Jadi Kalau danis itu Tante memang karena Titi sadar Koko sadar Waktu itu Mungkin Harus kita bagi Tante Karena Ya harus di tengah masyarakat Harus dengan pekerjaan Kan Saking khawatir Kita gak sempat Mengajarkan agama Tantanya Jadi kita memang Dari SD Kelas 1 ini pun Kita masukkan sekolah Yang islam Karena Udah khawatir Tante Nanti Wah gimana nih Nanti Jamannya beda ya Iya Jadi harus di bekalin dulu Di samping itu Baru les-les ngaji Dan sebagainya Tapi Untuk keseharian Ya Alhamdulillah Danis itu Orangnya cepat ngerti Karena memang Dari kecil juga Kita sering latih Jadi apapun yang Mau kita lakukan Atau mau kita Aja Atau misalnya Danis untuk sesuatu Itu kita jelaskan dulu Ini nanti Pada akhirnya Akan seperti ini Danis Jadi dia udah Paham dulu Baru dilakukan Jangan sampai kita Ngajak-ngajak Tapi maksudnya Ngajak ini apa sih Danis gak boleh Ini kenapa Dijelaskan Kritis ya Harus dijelaskan Nah Kalau Koko sendiri Seperti apa Didik Danis kan Pola ngasuh Bapak dan Ibu Beda ya Karena memang Tadi waktu Mungkin Dia juga tidak Seuas Kalau misalnya Tidak ada keperjaan Tidak ada kegiatan Sebisa mungkin Kita meluangkan waktu Untuk menanggap dia Dan sifatnya mendengar Kalau orang tua yang mendengar Anaknya mau kemana Tidak ada keperjaan Tidak ada keperjaan Iya Kalau kita mau Mengawasi Kalau dia tidak Mengenangkan Dengan 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 Ikutin Tapi kan gini ya Boleh dibilang Agak repot ya Membesarkan Anak Dengan Apa namanya Banyak juga Boleh dibilang Apa ya Pengaruh Figur kakek Yang sangat kuat Kan gitu ya Pingur kakek Yang sangat kuat Itu bagaimana tuh Kesehariannya Mana yang didengar oleh Dhani Kata bapaknya Kata bapaknya Musing gitu Mereka lagi Rame Riput gitu ya Tapi papa gak bisa marah Ini bukan anakku Cucu Gitu 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 Dan papa memang Selalu dikembalikan Ke kita berdua Sih tante Jadi Gak Jadi gak pernah Ini ya Gitu 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 Mana Dan isu Udah lari Ini dia ya Udah lari Tidak berbenturan Antara Tidak berbenturan Paling makan lah Mama itu Soal coklat lah Es cream lah Apa gitu Nenek tetap Minum es cream Gak apa Gak bikin film Gitu ya Kita khawatir Gitu ya Jadi Paling hal-hal kecil Kayak gitu aja Oke Semoga Sehat Amin Sampai pada hari Hanya Kapan sih melahirkan Kira-kira Pak dok Kiraan Insyaallah September Ih nanti Bintanya Libra Kayak aku Hei Maksa Dan ini lahirnya Sesar ya Sesar Karena memang Anemil yang pertama Sesar Misalnya kalau Dimayang sesar Padahal Kami yang 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 Oke Sudah naik berapa kilo Tadi ya Udah naik 5 kilo Baru 5 kilo Ini juga Udah dibates-batasin Tante Waktu hamil danis Sampai 28 kilo 20 kilo Oke Semoga sehat Amin Sampai hari Hanya Jadi anak yang Sholeh Amin Ya Allah Terima kasih Terima kasih